Intro Halo temen-temen, kembali lagi nih di tips pintar selalu lebih tau Pada tahun 2018, banyak banget orang Indonesia yang beralih profesi menjadi youtuber ya guys Karena menjadi seorang youtuber bisa menghasilkan penghasilan yang cukup besar loh Bahkan banyak juga nih beberapa artis terkenal yang beralih dan sukses menjadi youtuber guys Penghasilannya dari youtube bisa mencapai miliaran rupiah setiap bulannya loh Seperti video penghasilan youtuber yang sebelumnya, kita bakal bahas penghasilan youtuber di tahun 2019 Kira-kira siapa aja ya yang menjadi youtuber dengan gaji paling tinggi di Indonesia? Tonton video ini sampai habis ya guys Eh tapi sebelumnya, boleh dong di klik dulu tombol subscribe-nya Yang ke sepuluh, Sai Halilintar Youtuber yang berasal dari keluarga Halilintar ini adalah youtuber yang hebat loh guys Ia mulai mencoba karirnya di youtube pada April tahun 2016 nih Anak ke enam dari sebelas anak keluarga gen Halilintar ini termasuk anak yang rajin banget loh Sebelum ia sampai terkenal seperti sekarang, ia mulai membuat kontennya serba sendiri loh Mulai dari mengambil video, mengedit, dan lainnya guys Sama seperti kakaknya atau Halilintar, ia juga membuat konten vlog yang unik dan seru banget Sampai saat ini, ia udah memiliki 8,1 juta subscriber Dan memiliki penghasilan 115 juta sampai 1,8 miliar rupiah loh Duh duh duh, penghasilannya kok bisa segede itu ya guys Kalau tau kayak gini sih, pasti banyak banget yang mau jadi youtuber ya Yang kesembilan, Jazz No Limit Youtuber yang satu ini kalian juga udah pasti kenal kan? Yap, bener banget Dia adalah Justin atau biasa kita kenal dengan nama Jazz No Limit Dia adalah youtuber gaming yang mempertontonkan kehebatannya dalam bermain mobile legend Ia memulai karirnya di Youtube pada tahun 2017 Saat dirinya lagi menjadi sorotan sebagai gamers yang jago banget guys Eh tapi kalian tau gak sih guys, berapa penghasilan dari konten Youtubenya? Dengan jumlah 6,2 juta subscriber, ia memiliki penghasilan sekitar 125 juta sampai 2 miliar rupiah dalam sebulannya loh Wow, gede banget gak sih guys? Hayo, kalian ada yang mau jadi youtuber gaming juga gak nih guys? Coba kasih tau aku di kolom komentar ya Yang kedelapan, Baim Paula Youtuber yang satu ini kalian juga pasti tau kan? Ia adalah seorang artis yang akhirnya mencoba karirnya di Youtube Bahkan nih, ia langsung melesat cepat karena konten-konten yang ia buat sering menjadi viral sampai masuk trending Salah satunya adalah saat dirinya menyamar menjadi pengemis Dan sampai saat ini, ia masih terus konsisten membuat konten di Youtube bersama wanita yang sekarang udah menjadi istrinya guys Dengan jumlah 7,1 juta subscriber, ia memiliki penghasilan sekitar 140 juta sampai 2,2 miliar dalam sebulan Wow, gak kalah banyak kan? Pantes aja ya guys, ia konsisten buat konten Youtube sampai sekarang Selanjutnya, MiawAug Pria yang bernama Reggie Prabowo ini adalah youtuber gaming yang sukses banget nih guys Ia merupakan youtuber yang bisa dibilang konsisten dalam membuat video yang menarik banget Bahkan nih, ia bisa menjadi youtuber gaming dengan penghasilan tertinggi di Indonesia guys Dan sampai saat ini, ia udah memiliki 6,6 juta subscriber Dengan penghasilan sekitar 240 juta sampai 3,8 miliar rupiah setiap bulannya guys Wow, banyak banget ya Kalau kayak gini sih, pasti makin banyak banget yang mau jadi gamer sukses kayak MiawAug Yang keenam, Raditya Dika Kalau kalian lihat youtuber yang satu ini, kalian pasti udah familiar banget ya Apalagi kalau ia merilis buku novel atau merilis film-film yang sukses banget Eh, tapi kalian tau gak sih? Raditya Dika, youtuber senior yang udah mulai karirnya di Youtube pada tahun 2012 loh guys Pada awalnya, ia cuma mau mengabadikan videonya di Youtube Tapi karena video-video yang menarik, ia menjadi youtuber yang terkenal sampai saat ini Di tahun 2019 ini, ia udah memiliki 7,7 juta subscriber Dengan penghasilan sekitar 270 juta sampai 4,3 miliar rupiah tiap bulannya guys Wow, penghasilannya dari Youtube aja udah segede itu ya Yang kelima, Atta Halilintar Hmm, kalau youtuber yang satu ini sih gak usah ditanya lagi ya guys Kalian juga pasti udah tau kan Anak pertama dari keluarga Halilintar ini adalah youtuber yang paling sukses di Indonesia Bahkan nih, namanya pun udah terkenal sampai ke negara lain loh Dengan jumlah 18,8 juta subscriber Ia udah menjadi youtuber dengan jumlah subscriber terbanyak se-Asia Tenggara Di tahun 2019, diperkirakan ia memiliki penghasilan 294 juta sampai 4,6 miliar setiap bulannya Duh, 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 penghasilannya dari Youtube terbukti udah banyak banget ya guys Yang keempat, Gen Halilintar Channel Youtube yang satu ini adalah channel berisi konten dari keluarga Halilintar guys Meskipun dari mereka udah memiliki channel Youtube masing-masing Mereka juga memiliki channel khusus untuk keluarga mereka Biasanya channel tersebut selalu berisi 11 anggota keluarga dengan konten-konten yang menarik banget Channelnya juga terbilang sukses loh guys Udah terbukti sampai saat ini ia memiliki jumlah 11,8 juta subscriber Dengan penghasilan sekitar 295 juta sampai 4,7 miliar per bulannya Wah, udah dapet dari channelnya masing-masing Juga dapet dari channel keluarganya Jadi banyak banget ya Yang ketiga, Fikri Fadlu Youtuber yang satu ini adalah Youtuber yang cukup sukses nih guys Youtuber ini berisi kakak dan adik yang memiliki konten yang menarik banget Pada awalnya, ia memulai membuat video lucu di Instagram Ia juga langsung memulai karirnya di Youtube Video-video yang ia buat juga sangat sukses di atas 1 juta view semua loh Sampai saat ini, ia memiliki 2,9 juta subscriber Dengan total penghasilan sekitar 296 juta sampai 4,7 miliar rupiah loh Wow, gak nyangka banget kan guys Dengan jumlah subscriber yang baru 2,9 juta Penghasilannya bisa lebih besar dari Youtuber besar lainnya Kedua, Ricis Oficial Youtuber yang bernama Ria Yunita ini adalah Youtuber yang lagi hits banget di tahun ini ya Wanita yang dikenal dengan Ria Ricis ini sempat membuat heboh dengan kontennya yang berjudul Pamin Dan ternyata ia masih terus konsisten membuat video-video di Youtubenya itu Karirnya di Youtube udah gak perlu diraguin ya guys Sampai saat ini, ia dijuluki sebagai Ratu Youtube Indonesia Dengan jumlah 16,7 juta subscriber loh Di tahun 2019 ini, ia memiliki penghasilan dari Youtube sekitar 319 juta sampai 5,1 miliar rupiah loh guys Wow, keren banget ya Yang pertama, Ranz Entertainment Channel Youtube yang satu ini adalah milik pasangan artis terkenal Raffi Ahmad dan Nagita Slavina guys Isi dari channelnya ini biasanya terdiri dari kegiatan vlog kesehariannya Dan beberapa musik yang mereka buat Dan gak cuma itu, ia juga sering membuat konten bareng para Youtuber lain Bahkan dengan artis lainnya loh Dan sampai saat ini, ia udah memiliki 10 juta subscriber Dan memiliki penghasilan 343 juta sampai 5,5 miliar rupiah loh Aduh, kalau penghasilannya di Youtube bisa sebesar itu, gimana kalau digabung dengan penghasilannya menjadi artis ya Nah itu dia guys, 10 Youtuber dengan penghasilan paling tinggi di Indonesia Yang perlu diinget nih guys, kalau penghasilan Youtuber tadi baru perkiraan kita aja Bisa jadi penghasilan mereka bisa jauh lebih besar dari perkiraan Oh iya, kita juga jadi tau ya, kalau subscriber yang banyak gak menjamin penghasilan yang besar Dari ke 10 Youtuber tadi, mana nih Youtuber favorit kalian? Coba tulis di kolom komentar ya Jangan lupa like dan share video ini ke temen-temen kalian guys Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain Tips pintar selalu lebih tau Peace out Sub indo by broth3rmax